Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para suhu-suhu semua ya gimana serbisan kita nyari suhu-suhu ramika ya Oh iya suh disini saya akan meng-share ya akan meng-share mengenai update-nya MTK Meta Utility tool ya MTK Meta Utility tool ini kegunaannya untuk ya yang diutamakan untuk membaipas out Mediatek ya Hai yang diutamakan untuk membaipas out-out to reach Mediatek ya dan fungsi lainnya berlaku untuk di chipset Unisoc Kirin Huawei Qualcomm to Xiaomi ya Hai tuh lebih info lebih lanjutnya Mari kita simak bersama-sama guys ya Oh iya buat temen-temen semua yang baru berkunjung ke channel gadget in mobile jangan lupa bantu supportnya ya like dan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi guys ya Hai ini sangat luar binasa nih guys Oke untuk link download nanti saya sertakan di deskripsi ke saya mohon di cek di keterangan video di bawah Oh ya ini teman-teman cek ya di ikut teman-teman cek ini Mari kita saksikan dan kita bedah ya kita bedah satu persatu fungsi fitur dan apa saja yang bisa dieksekusi oleh tool ini ya ini bisa teman-teman lihat lihat tanda panah yang saya tanda ya versinya versi 95 ya bulan 2 2023 ya eh kok bulan 2 2023 bulan 3 tanggal 20 ya Hai tanggal 20 bulan 3 2033 update nya guys ya ya di sini saya buka debits manager karena langsung kita uji coba ya guys di sini saya ada bahannya ada bahan jika sih ya chipset Mediatek ya untuk di brand infinitnya Hai sini langsung saja kita langsung kita Hai tester terus kesya saya ada bahan ini kasih ya chipset Mediatek di brand infinitnya untuk tipenya dia infinit The hot 12 iya infinit Hot 12 ii helio A22 sekian ya namun sini update nya keamanannya update di 5 5 Februari 2023 ya Mari kita saksikan ya guys Apakah dia terbaik pas ya ya ini bisa teman-teman lihat ya di sini sedia sedang menanti kompor mediatek kita ya Oh my god untuk di hot 12 ini pun walaupun sudah di-paypass guys walaupun di-paypass dia harus tetap bongkar mesinnya tetap bongkar mesin kita harus bisa menemukan pinnya ya pinnya yang tersembunyi dibalik-balik kerangka-kerangka Hai seperti Hai harta karun yang tersimpan ya wawak 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 kok jadi ke harta karun ini larinya guys ya ini bisa teman-teman saksikan ya bisa teman-teman lihat yang semua saya tandai panah merah dia sudah terdeteksi keterangannya disable out meta mediatek sukses dan di menu di atas itu ya disable out ya dan di device manajernya teman-teman bisa kelihatan ya mediatek usb com sekian sekiannya bisa kita lihat bersama-sama ya Oke partida sudah tested ya guys untuk new security 2020-2023 game my friend this is tool support and new security 2020-2023 new security ya kemarin ya kemarin kita cek ya kita cek lagi menu fitur lainnya ya yang tertera di sebelahnya perum mediatek ya sangat luar binasa ini guys ya ini toolnya kecil-kecil-kecil tapi ya sakti gitu ya untuk mendisable out untuk membaik di pas out mediatek ya disini juga berlaku untuk apa guys ya berlaku untuk Xiaomi Qualcomm juga ya nantinya ya kalau untuk chipset Qualcomm lainnya bisa dia chipset Qualcomm brand apapun bisa guys ya namun karena dia maksud saya karena dia universal untuk di menu Qualcomm itu ya brand perangkat apapun asal dia chipset Qualcomm dia support gitu guys ya namun kita menggunakan fungsinya untuk menurunkan patchnya ya security patchnya security patch Qualcomm ya kita ambil file security patchnya itu dari file file apa itu maksudnya dari file flashnya dari file stockroomnya kita ambil file patch yang versi firmware nya lebih rendah ya dari perangkat yang mau kita eksekusi ya untuk versi security patchnya nah ibaratnya itu kita mendowngrade security nya guys ya mendowngrade security patchnya ya ini untuk di brand eh untuk di brand ini untuk di menu Unisoc teman-teman bisa lihat disini ada penambahannya kemarin cuma dua menu yang tertera ya sekarang sudah ada tiga ya ada penambahannya penambahan untuk di fitur menu ini Unisoc Oke ini bisa teman-teman lihat ya tidak bergerak dia guys ya tidak bergerak untuk kompor MediaTeknya ya sudah dibekukan di disable sudah ya disini bisa teman-teman lihat ya masih seperti sama yang tadi guys ya walaupun saya sudah klik 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 menu lainnya dia masih tetap ter disable ya oke semoga bermanfaat ya guys see you next time ya ya